Kami sore warga di jalan M Said Gang 6, Lok Bahu, Samarinda, dikejutkan dengan penemuan pria yang tewas di dalam rumahnya. Dari data identitasnya, jasad pria paruh baya tersebut bernama Rijal. Penemuan jasad Rijal ini bermula saat rekan kerjanya mendatangi rumah Rijal untuk memastikan keadaan korban. Pasalnya, Rijal sejak Senin lalu tidak masuk bekerja. Saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Rijal tak pernah merespon. Bahkan saat tetangga melakukan pengecekan di rumahnya, Rijal juga tak ada respon. Rekan kerja Rijal mulai curiga saat mencium aroma tak sedap dari dalam rumah Rijal. Saat diintip dari ventilasi rumah, jasad Rijal terlihat sudah tergeletak dengan kondisi yang mulai membengkak. Warga yang mengetahui ini kemudian melaporkan ke Babinsa setempat untuk mengecek rumah tersebut. Saat didobrak, terlihat jasadnya tergeletak persis di depan kamar mandi. Terima kasih. Diduga korban sudah tewas sejak Senin lalu. Polisi dan tim Inavis Polresa Marinda serta PMI langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit terdekat guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi pun belum dapat memastikan penyebab kematian lelaki parung. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.